Karyawan Coca-Cola, Unilever, dan semua produk Israel yang kita boykot Entar pada makan apa? Sebenarnya saya agak risih menjawab pertanyaan gak bermoral kayak gini Kenapa saya sebut gak bermoral? Coba kalian bayangin Di saat jutaan warga Palestine mati-matian bertahan hidup Kelaparan, kesakitan karena stok makanan dan obat-obatan habis Segala macam bantuan internasional untuk mereka dicegat Pasokan air listrik diputus Rumah sakit yang harusnya jadi tempat teraman menurut hukum internasional Malah dibawa menewaskan ratusan warga sipil tak berdaya termasuk bayi, anak-anak, dan wanita Mereka dihujani fosor putih yang membakar kulit sampai tembus ke daging dan tulang Yang menurut hukum internasional jelas dilarang Sekaligus itu merupakan kejahatan perang Anak-anak kecil mereka trauma mendalam Ketakutan tak terkira, kehilangan ayah ibunya Dan semua bentuk kekacauan masal serta kejahatan kemanusiaan Yang telah berlangsung selama 70 tahun lebih Jangankan mikir untuk makan minum Untuk tidur di rumah yang nyaman bersama keluarga Untuk sekedar bisa menjaga nyawa dari Zionis saja Mereka all out mati-matian Nah ini ada orang Tidur di kasur yang nyaman Makan 3 kali sehari Kadang ke restoran sama keluarganya Bisa ketawa-ketawa nonton TV Bebas setiap hari scroll TikTok Nggak pernah sedikit pun ngerasain kendiritaan mereka yang ditindas habis-habisan Dengan gampangnya berkomentar Terus mereka yang kerja di Unilever Dan produk-produk yang diboykot itu nanti makan apa? Ya makan nasi lah Mereka masih dikasih kebebasan buat cari riski dengan cara yang lain Mereka nggak lagi diserang Nggak lagi dibombardir Nggak lagi dijajah Mereka semua manusia yang bebas merdeka Justru Saya ingin tanya balik ke mereka yang masih ngotot membela produk-produk Israel Tanyakan sama mereka Apa kalian tega makan dari darah orang Palestina? Apa kalian udah nggak punya hati sampai tega mencari riski dari produk-produk yang mendanai Israel buat ngebantai orang-orang bayi? Terlebih untuk mereka yang muslim Kalian tega? Ini sudah bukan urusan hukum halal haram lagi Ini urusan kemanusiaan dan hati nurani Ayo semua yang masih punya hati nurani Sebarkan video ini Juga semua video tentang Palestina agar terus menjadi trending di TikTok dan semua platform media sosial Ketahuilah Israel mengeluarkan dana besar-besaran untuk menyebarkan berita bohong Agar mendapat simpati dari warga dunia Mereka biar mahal para influencer Stasiun-stasiun TV internasional, BBC, dan lainnya Mereka mencari dukungan dengan menyebar kebohongan di media Maka kita yang masih berdiri di atas kemanusiaan Jangan sampai diam Media sosial sekarang jadi medan tempur antara kebenaran dan kebohongan Jika kau diam Berarti kau rela kebohongan Zionis yang tersebar Terus share, komen, like Semua video tentang Palestine Siapa tahu hal ini akan menjadi penebus dosa-dosa kita di internet dan media sosial selama ini Teruskan perjuanganmu kawan Mereka yang di Palestine berjihad dengan fisik Kita yang lemah disini Cukup berjihad dengan media Juga dengan memboikot semua produk-produk yang menyokong dana untuk Israel Nasruun minallah, wafatahun qariib